Saksi ahli dari BNN, Komjen Purnawan Ahwil Loeta membahas kasus narkoba yang melibatkan mantan pemimpin militer Panama Jendral Manuel Antonio dari Norwegia Kepada majelis hakim, Ahwil menjelaskan Jendral dari Norwegia tetap di proses hukum yang berlaku di negara dalam kasus narkoba walau penyidik tidak menemukan ada barang bukti narkoba yang ditemukan padanya Terdakwa Teddy Minahasa sebelumnya bertanya langsung kepada saksi ahli terkait narkoba dinyatakan sebagai tindak pidana Saksi kemudian menjawab dengan membahas Jendral dari Norwegia yang tertangkap atas kasus narkoba meski tidak ada barang bukti narkoba di tubuhnya Saya tadi memberikan contoh yang paling gampang bahwa Jendral Norwegia berbintang 4 barang bukti tidak ada padanya tapi kok ditangkap Drug Enforcement Amerika ternyata Drug Enforcement tersebut sudah punya data elektronik yang sangat cukup dan panjang jadi belum tentu orang yang tren Amerika itu harus ada barang bukti padanya harus dites darah positif itu enggak perlu jadi bandar besar pasti tidak akan ada narkotika padanya ujarnya percakapan yang menyangkut narkotika tetapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud baik wujud aslinya fotonya gambarnya atau videonya itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika saya tadi memberikan contoh yang paling gampang tadi bahwa Jendral Norwegia itu adalah seorang Jendral berbintang 4 barang bukti tidak ada padanya barang bukti tidak ada padanya tapi ditangkap Drug Enforcement Amerika ternyata Drug Enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang jadi belum tentu orang yang tren narkotika itu harus ada barang bukti padanya harus dites darah positif itu enggak perlu jadi bandar besar clean masih tidak akan ada narkotika padanya baik itulah pendapatnya simpulkan silahkan ada pertanyaan lagi tidak ada yang mulia kesimpulannya saya juga pusing yang mulia baik silahkan